Ini dua rata-rata pasal 4 Atiap pertama mulai Salah seorang dari istri para nabi Mengadukan halnya kepada Elisa Sambil berseru Hambamu suamiku sudah mati Dan engkau ini tahu Bahwa hambamu itu takut akan Tuhan Perhatikan kata takut akan Tuhan Tapi sekarang Penagih hutang sudah datang Untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya Jawab Elisa kepadanya Apakah yang dapat ku berbuat Bagimu beritahukanlah kepadaku Apa yang kau punya di rumah Berkatalah perempuan Tuhan Hambamu ini tidak punya Sesuatu apapun di rumah kecuali Sebuah buli berisi minyak Lalu berkatalah Elisa Pergilah mintalah becana dari luar Daripada seta segala tetanggamu Becana kosong Tapi jangan terlalu sedikit Kemudian masuklah tutuplah pintu Sudah engkau masuk Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala becana Mana yang penuh Angkatlah Pergilah perempuan itu Daripadanya Ditutupilah pintu Sesudah ia Dan anak-anaknya masuk Dan anak-anaknya mendekat Becana-becana Mendekatkan becana-becana Kepadanya Sedangkan ia terus menuang Ketika becana-becana itu Sudah penuh Berkatalah perempuan itu Kepada anaknya Dekatkanlah kepadaku Sebuah becana lagi Tapi jawabnya Kepada ibunya Tidak ada lagi becana Lalu berhentilah Minyak itu mengalir Kemudian pergilah perempuan Beritahukan kepada Abdi Allah Dan orang ini berkata Pergilah jualan minyak itu Bayarlah hutangmu Hiduplah Lebihnya dari engkau Dan anak-anakmu Ini kan tragis sekali Ini adalah cerita yang tragis Tentang Suaminya Yang setia melayani Tuhan Tapi meninggalkan hutang Takut akan Tuhan Tapi meninggalkan hutang Semua cerita di Alkitab Yang berbicara tentang hutang Itu kebanyakan Konotasinya itu adalah Negatif Sekarang buka di Amsal Pasal yang ke-22 Ayat yang ke-7 Saya bacain saja ya Orang kaya Menguasai orang miskin Yang berhutang Menjadi budak Dari yang menghutangi Yang berhutang Menjadi budak Yang menghutangi Saya kalau Bikin perjanjian Kenotaris Dulu Kalau mau kredit Apapun juga Atau nyicil Mobil Eh bukan nyicil mobil Nyicil rumah Atau apartemen Kenotaris Saya selalu buka ini Tahu gak saya hari ini Ibu Saya itu Menandatangani Perjanjian budak Kenapa kok bisa gitu ya Karena saya Besti menjadi budak Yang menghutangi saya Siapa Pihak bank otomatis Saya bekerja Tiap bulan Harus membayar Jicilan ke bank Kalau telat Diomel-omelin Dan begitu Akhirnya kita Seperti budak Karena pak Hutang Itu menjadikan diri kita Itu budak Selebihnya sekarang Dari pelajaran Karena Bapak ibu Saya pernah ceritakan Saya mengalami Kerugian patal Kerugian parah Kami meninggalkan hutang Sejak itu Kami belajar Saya dengan istri Belajar bagaimana Ngontrol keuangan Dengan baik Sampai hari ini Dan itu pun Hari ini pun Kita mulai dipulihkan Pelan-pelan Belum normal banget Dan ternyata Gaya hidup kita itu Bisa menjerat kita Kepada hutang Jauh lebih baik Kita ini Tidak punya hutang Itu hidup Lebih membahagiakan Seperti Eva Pernah cerita Tidak mau berhutang Itu hidupnya bahagia sekali Kita itu harus Benar-benar Tahu Jangan sampai Kita itu berhutang Hanya untuk kebutuhan Dan gaya hidup Itu akan menjerat kita Akan menjerat kita Kita akan terjerumus Dari satu Satu hal Ke hal yang lain Kecuali Ada orang-orang tertentu Memang Kalau mau usaha Dan Kalau kita mau hutang Ke bank Kan dihitung Ada asetnya berapa Yang dijaminkan Baru itu bisa Tapi kalau hanya hutang Untuk ini Untuk itu Hal yang gak penting Pemakaian kartu kredit Belanja yang gak normal Itu jauh lebih baik Dikurangin Saya sampai Bayangin Apa yang dialami Janda miskin Tadi itu Saya alami Ketika Saya setia Melayani Tuhan Ketika Urapan Bekerja Luar biasa Kita nendoin Orang sakit Dilawat Tuhan Alami kesembuhan Terjadi kita Pelayanan Pelepasan Baru Saya melayani Pelepasan Waktu saya Waktu Momon tertentu Saya melayani Pelepasan Saja Baru datang Baru datang Masuk pintu gerbangnya Orang Daripada manifestasi Tapi Seperti Janda tadi Tidak bisa bayar hutang Bayangin Sangat tragis Dan Menyedihkan sekali Bagi Jambat Tuhan Yang takut akan Tuhan Tapi Memiliki hutang Karena saya Mengalami kebangkrutan Yang fatal Sampai Mobil kesayangan kami Kami harus jual Semua Emas kami Kita harus Jual Semuanya Barang berharga Kami harus jual Sampai titik tertentu Aset kami Mau disitabang Waktu titik tertentu Pernah kami Tidak punya uang Sama sekali Sangat Menyedihkan sekali Istri saya Tidak pernah Makan warteg Seumur hidup Sampai Karena kita Tidak pernah Karena kita Tinggal punya uang Waktu itu 50 ribu Saya Sampai Makan di warteg Dan pulangnya Saya nangis Setelah itu Saya berjanji Jangan makan warteg lagi Saya sedih Tuhan Tuhan Kok tega Tuhan Melihat aku Melihat istri saya Dan Ternyata Tuhan Pulihkan pelan-pelan Meskipun belum normal Masih step by step Tapi Tuhan berkatin Kami Di sisi lain Urapan pekerja Di sisi lain Kita punya hutang ke pabrik Hutang ke Ke supplier Supplier kami itu Nilainya lumayan Gedi sekali Nilainya Saya stres sekali Sampai saya itu Tapi Stresnya saya itu Saya bawa dalam doa Hanya saya Hampir waktu itu Tidur Malam Karena gak bisa tidur Saya dengerin Kotbah Saya baca Dengerin firman Bawanya saya dengerin firman Dengerin Kadang saya baca buku Kadang Stres Lumayan stres Hutang membuat Seseorang itu Jadi stres Makanya banyak orang yang Stres Dan akhirnya banyak bunuh diri Karena terjerat hutang Nah Akhirnya Tuhan bikin Breakthrough Pelan-pelan Sampai waktu itu Oh iya Saya waktu itu Bayangin Itu hal yang luar biasa Saya mau pergi Pakai mobil Tapi gak kuat beli bensin Akhirnya saya pergi Pakai motor Sudah begitu Bahan motornya Agak gundul Mau pelayanan lagi Eh di tengah pelayanan Ketusuk paku Banyak gempes Aduh Luar biasa Itu bener-bener Seperti jatuh Ketipa tangga Kejedot Terus kakinya ketusuk paku Yang karatan Jadi penderitanya itu Lengkap sekali Dan bener-bener Saya hampir Bener-bener Stres sekali Karena Hampir tiap hari Saya diteleponin orang Untuk ditaki hutang Dari Pabrik Di hutang dari supplier Di hutang dari Bank Bahkan Saya bayar cicilannya Telat sekali Bahkan Saya meski Beli voucher listrik Kita pakai voucher listrik Itu kan boros sekali listriknya Aduh pokoknya Kita makan diirit-irit Saya bilang Tuhan Bagaimana Saya ini bisa lepas Dari hutang Orang aku ini Melayani engkau Masa Masa akan Hidupku Tidak menjadi berkat Dan Saya bener-bener Mulai Jerit sama Tuhan Saya mulai berdoa Sama Tuhan Sama istri saya Bikin terobosan Bikin terobosan Bikin terobosan Sampai Saya mau jual aset saya Sudah hampir dua tahun Itu gak laku Sampai suatu hari Saya ketemu Hamba Tuhan Dia bilang Jangan dijual Oke Karena Tuhan gak izinkan Itu jual Saya tapi gak tau Tapi hebatnya ya Setiap bulan Dicukupin kebutuhan kami Luar biasa More than enough Sampai hari ini Akhirnya Tuhan bikin Breakthrough terobosan Pelan-pelan Tuhan pulihkan Pelan-pelan Pulihkan pelan-pelan Disambil Kita masih belum Belum Kelimpahan lebih Belum more than enough Masih Just enough Masih cukup Untuk kebutuhan kami Dengan istri Tapi kami berusaha Nabur di waktu Kondisi susah Seperti ini Saya benar-benar Nabur sama istri saya Sampai pernah Rekening kami Kami kosong Untuk nabur Tabur Tabur Dan Saya rutin Sama istri saya Mulai belajar Nabur Untuk orang-orang Di sekitar saya Terutama ya Orang yang Di sejauh Mata saya memandang Yang susah Saya tabur Terus Dan Tuhan mulai Pulihkan pelan-pelan Tulihkan pelan-pelan Bikin break-through Akhirnya Tuhan Bikin break-through Seperti janda tadi Apa yang ada pada kita Apa yang ada padamu Tadi dia bilang kan Apa yang ada padamu Hanya Hanya buli-buli doang Hanya buli-buli saja Akhirnya apa Elisa bilang Pinjem Cari pinjeman Buli-buli ke tanggamu Dan ternyata Bikin break-through Dan terobosan Tahu gak Bapak Ibu Tuhan itu selalu Tolong kita Dimulainya Dari apa yang kita miliki Dari apa yang kita miliki Akhirnya Akhirnya Tuhan bisa pakai Dan memulihkan Luar biasa Dan waktu itu Karena saya udah mulai Stres berat Lumayan saya stres Yang Bapak Tuhan Stres Bisa juga ya Stres karena hutang Karena kesalahan Management Kesalahan analisa Kesalahan Pengaturan Keuangan kami Jadi semuanya Bisnis kacau Keuangan kami kacau Berantakan sekali Akhirnya Kita berdoa Dan Tuhan ngomong Apa yang ada pada kita Pakai itu Akhirnya mobil kita jual Baru kita mobil berbagai Setahunnya kita jual Terus Apa yang ada Kita pakai Kita jual Dan akhirnya dari situ Tuhan bikin Mujijat dan terobosan Tuhan bikin Mujijat dan terobosan Sampai kita itu Waktu itu Bener-bener gak punya uang Gak punya modal Sama sekali Karena kita beli barang kan Akhirnya kita Berdoa sama Tuhan Yang bikin mujijat Sampai hari itu Selalu Ada pertambahan Setiap harinya Ada pertambahan Tuhan tolong kita Lewat Apa yang kita milikin Di tangan kita Apapun itu Kalau kalian Mengalami Mengalami Kesusahan Keuangan Kesusahan Dalam keluarga Mungkin Hubungan suami istri Susah Hubungan dengan Anak susah Hubungan dengan Rona yang susah Tuhan mau pulihkan Melewat Apa yang kita pegang Apa yang kita miliki Dari situ Tuhan pakai Untuk Jalan Bikin jalan Dan bikin terobosan Kalau Tuhan Lakukan Hal yang ajaib Buat saya Saya percaya Tuhan juga lakukan Hal yang ajaib Buat bapak ibu semua Kalau hari ini apa Bisnisnya susah Bisnisnya susah Seperti ibu Lina Atau apa Tuhan pakai Mulihkan adalah Hal yang apa Yang ibu Lina miliki Apapun itu Atau mungkin Ibu Maryani Atau siapapun juga Yang ngalamin Kondisi susah Di dalam Masa Pandemi ini Tuhan bisa pulihkan Tuhan bisa bikin Breakthrough Tuhan bikin Terobosan Lewat Segala sesuatu Yang kita miliki Dan kita pegang Tuhan Sanggup bikin Breakthrough Dan terobosan Kita percaya Kita percaya Tuhan Benar-benar Bikin mujizat Tuhan bikin Terobosan Kita percaya Tuhan Sanggup Buakin Breakthrough Tuhan Sanggup bikin Terobosan Tuhan Tuhan Sanggup melunasin Semua Hutang-hutang kita Yang punya hutang Tuhan akan beresin Dalam tahun-tahun ini Orang lain Boleh ngalami Kesusahan Tapi di tahun-tahun ini Anak Tuhan Yang setia mencari Tuhan akan diberkati Bahkan Apa saja Yang kita kerjakan Tuhan akan bikin Berhasil Yang susah dalam bisnis Mungkin Tahun ini Tuhan akan bikin Breakthrough Eva aja Hari ini Sampai kelabakan Orderannya Meledak Luar biasa itu Yang lain Ibu Ivana Ibu Lina Ibu Mariani Ibu Elni Semua yang diberpauna Semua yang diberkati Tuhan Kita benar-benar melihat Bahwa Penyertaan Tuhan itu Ada Makanya saya bilang Sekalipun kita itu Rajin cari Tuhan Kita hidup takut akan Tuhan Tidak dijamin Hidup kita itu Oke Keuangan kita itu Oke Semuanya Berjalanan baik Memang kadang Dijinkan hal yang Tidak enak Hal yang Seperti itu Dijinkan untuk Melatih kita Untuk dipersiapkan Hal yang lebih besar lagi Dan kita percaya Tahun ini Tuhan Bikin mucijat besar Dalam kehidupan kita Amin Amin Yang punya hutang Beres Yang punya masalah Dengan orang lain Kelar Bisnis yang stuck Akan naik Akan terjadi Breakthrough dan terobosan Amin Orang janda miskin saja Gara-gara suaminya loh Suaminya takut akan Tuhan Dia ngomong sama Elisa Hutangnya di bahar lunas Ingat gak Ceritanya tentang Musa itu Musa juga Lakukan dengan Apa yang ditangannya Musa Ketika Tongkat yang ditangan Musa Diulurkan Tiba-tiba menjadi Ular yang Itu luar biasa sekali Ada hal yang ajaib Tuhan sanggup Tolong melalui Apa yang ada Dalam diri kita Kita percaya Orang Kristen Harusnya menjadi Berkat Kamu tidak akan Menghutang Tapi kamu akan Memberikan hutang Kamu akan Memberkatin orang lain Kamu akan Menabur Peningin luar biasa Kalau ada orang Tanya gini Pak orang Kristen Beli hutang atau Enggak pak Itu sebenarnya Dari pertanyaannya aja Udah salah Yang bener adalah Kalau kita baca diulangan Diulangan 28 Kamu Tidak akan Meminjam Tapi kamu akan Memberikan pinjaman Kalau orang memberikan Pinjaman Itu artinya Orang yang diberkatin Tuhan Betul gak Kalau orang yang Memberikan pinjaman Apalagi memberikan pinjaman Kalau Kalau kita memberikan pinjaman Artinya kita itu Sudah diberkatin Salah satu Satu lagi ya Kalau kita itu Ada orang pinjam Mau uang sama kita Saya pernah ngomong dalam ini Kalau orang Mau pinjam uang Pinjam sejuta Itu contohnya Tapi kita itu Bener berkasih sejuta Waktu kita meminjamkan itu Jangan pernah ke kita Kalau Karena kita bener-bener Rela minjamin ya Ya anggap aja Kita beri sama dia Jangan harapin uang itu balik Bagaimana kita Ngarapin dia balik Orang dia sendiri aja Hidupnya susah Bagaimana kita Ngarapin balik Nanti kalau kita Sudah minjamin Mengharap balik Ujung-ujung kita sakit hati Kita sendiri yang kecewa Tapi saya punya Solusi baik Solusi yang Yang bijaksana Menurut saya Ketika orang pinjam sejuta Dan kita Mampunya Memberi 200 ribu Jauh lebih baik Dikasih 200 ribu Tapi di dalam gereja Tidak boleh berhutang Sama teman kita Tidak boleh saling meminjam ya Adanya saling memberkati Kalau memberkati Si oke lah Tapi kalau Minjam itu jangan Apalagi Sesama Anggota jemaat Gereja itu Minjam Nanti kalau Nggak bisa bayar Kan ujungnya putus Hubungan kan Kan nggak enak Ribut Kekir Kita Akhirnya Nggak enak hati Segala macam kan Nggak ada Apa-apa Nggak akan jadi berkat Ujungnya Tapi kita Amsal 22 Ayat 26 Jangan Engkau termasuk Orang yang membuat Persetujuan Dan menjadi penanggung hutang Itu juga Nggak boleh Kita itu Nggak boleh jadi Penanggung hutangnya Orang lain Atau jadi jaminannya Untuk orang lain hutang Itu juga Nggak boleh Karena nanti Kita pasti Ujung-ujungnya Kita yang terjerat Lain kali Kalau kita mau bikin Perjanjian apapun Juga dengan orang lain Kita harus Tanya Tuhan dulu Sungguh-sungguh Bener apa enggak Dijinkan Tuhan Apa enggak Kalau ujungnya Nanti kita Terjerat Ujungnya kita Nanti Kita yang Tersandung Ya kita Akhirnya kan Yang repot sendiri Kita harus Bener bertanya Tuhan Kalau mengambil Keputusan-keputusan Penting tentang uang Terutama Perjanjian Kerjasama Hutang-piutang Atau apapun juga Kita harus Bener berbelajar Mengerti Rencana Tuhan Yang ter Jangan sampai Kita terjerembap Dan akhirnya Terjerat Kita sendiri yang susah Dan menerita Percaya Kita akan Diberkati Tuhan Tahun ini God bless you Adik Tuhan selamat menikmati